Tiga pembalak sopir truk yang videonya viral di media sosial, saudara, ditangkap polisi. Pelaku beraksi memanfaatkan kemacetan lalu lintas. Dalam rekaman video yang direkam salah seorang pengendara, terlihat tiga pelaku memalak sopir truk di jembatan dua penjaringan. Mereka memanfaatkan arus lalu lintas yang macet untuk meminta uang secara paksa kepada sopir truk. Berdasarkan video yang viral di media sosial, polisi kemudian menangkap ketiga pelaku. Tidak jauh dari lokasi mereka beraksi. Ketiganya langsung dibawa ke polsek penjaringan untuk menjalani pemeriksaan. Di sinyalir, pelompok tersebut memang seberapa kali melakukan tindakan pembalakan tersebut. Yang cukup meresakan dan kemarin tiralah di videonya. Ada kebiasa beroperasi di sekitaran jalan yang pernah ke trailer bang? Sementara mereka biasa beroperasi di sana, kita masih kembangkan juga. Selain uang, ketiga pelaku juga tidak segan untuk meminta barang korban, seperti telepon genggam. Saat ini polisi masih mendalami sindikat pembalakan, termasuk kemungkinan adanya penadah barang rampasan dari pelaku. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta.